Assalamualaikum hari ini bikin sup iga ya jadi ini tuh resep dari kakak iparku semua masakanku semua resep dari kakak ipar sih jadi yang pertama kita siapin iga iganya satu kilo tapi yang aku pakai nanti setengah aja terus ada bawang putih jahe roiko lada dan aku lupa nyantumin tadi ada kuah bakso juga ya apa kuah instan bakso terus ini bawang putihnya sama jahe ku keprek aku ulek kasar setelah itu aku masukin dagingnya terus sambil menunggu sampe mendidih dan ini adalah lemak lemaknya aku ambil ini harus dibuang terus aku punya sukiyaki dan ku masukin ke dalam juga nah ini tuh sari sari yang tadi yang lemak lemaknya harus ku buang terus setelah itu baru aku masukin geprekan bawang putih dan jahe itu aku tadi ulek kasar terus sebenernya kalian juga bisa air yang ini tuh diganti biar gak terlalu lemak cuman karena disini adalah pecinta lemak jadi airnya gak aku ganti cuman kalo kalian mau diganti juga bisa terus aduk-aduk sampe mendidih jadi mendidih lagi terus ini baru aku masukin kuah instan bakso nya tadi kira-kira 2 sendok makan terus abis itu aku masukin lada sekitar 2 sendok teh terus sambil pokoknya sambil kalian icip-icip ya terus ini aku kasih rohiko sapi sedikit banget nah supaya empuk banget aku pindah di rice cooker jadi seharian nanti bakal di dalam rice cooker biar empuk gitu nah ini dia penampakannya keliatan banget ya panas banget dan ini enak banget udah aku coba selamat mencoba kalian